selanjutnya wabang-wabang merah internasional ini hanya boleh dipanggil di fasilitas yang sifatnya milik kepala merah karena perkembangan selanjutnya kita terjadi konflik di berbagai wilayah di dunia ini yang palang merah ini ada yang menggunakan yang menyalahgunakan misalnya dia kemikam tertentu ternyata dipasangin lambang palang merah supaya aman karena apa berdasarkan warna-wabang jenewa manakala ada lambang palang merah itu kita tidak boleh diperangi jadi manakala dimana tempat ada lambang ini itu tempat paling aman di dunia jadi tempat terjadi pertempuran-pertempuran dimana kala sudah ada lambang palang merah ini itu tidak boleh diperangi terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. Apa ini? Kristal Merah. Ini yang sudah diakui secara internasional. Yang paling baru ini yang lambang kristal merah. Ini dalam rangka pengakuan secara internasional untuk lambang-lambang sebagian mana talam merah dan belan satu merah. Bila yang mana kristal merah ini yaitu dua ya. Yang akhir diantaranya kayak Israel, Tumatia. Nah kalau yang singa merah ini, daerah-daerah, Bergeria, Cekosoflakiya, dan sebagainya. Bila yang mana itu? Terus, kenapa kita harus memiliki lambang? Pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? Untuk apa kita perlu adanya lambang? Identitas. Untuk identitas jadi kita. Identitas dan kesamaan pendapat, kesamaan visi dan visi. Itu kenapa kita harus ada lambang. Dalam satu negara, sudah disepakati, hanya ada satu lambang. Demikian pula dengan Indonesia. Dengan Indonesia. Nah itu. Riwayatnya Indonesia juga begitu. Awalnya kita, nah ini sekarang kayak Indonesia. Indonesia ini putar-putar terbaik Indonesia. Terima kasih.